Jadi gunung-gunung ini memiliki cerita rakyat Di awal mulanya, di sebuah layanan Ada Dewa Dewi yang berbuat kesalahan Dan dia dihukum turun ke bumi dan dikutuk menjadi seekor hewan Jadi si Dewa ini dikutuk menjadi seekor anjing Si Dewi ini, Wahyung Yak, itu dikutuk menjadi seekor wabi Nah, sehingga ceritanya Nah, pada suatu hari, Raja Sunggi Berbangkara ini Dia itu berburu ke hutan Dia ingin berburu rusak Tetapi, pada saat itu beliau Si Raja Sunggi Berbangkara ini Dia ingin buang air kecil Nah, pada saat itu Si Raja Sunggi Berbangkara ini akhirnya buang air kecil Dan tidak sengaja air pencingnya itu Tertampung di wadah batok Ya, kalian tahu batok kan ya Nah, dia Tidak sengaja tertampung di wadah batok Nah, setelah itu Pergilah si Raja Sunggi Berbangkara ini Dia akhirnya pergi Datanglah si Wahyung Yak ini seekor wabi Dia sedang berjalan Karena dia sedang kehausan Dia melihat Nah, dia melihat di dalam wadah batok Itu ada air Nah, akhirnya Wahyung Yak ini atau seekor wabi ini Dia meminumnya Nah, dia meminumnya Nah, entah keajaiban apa Ya, setelah Wahyung Yak minum air pencing Dari si Raja Sunggi Berbangkara ini Yang tertampung di dalam batok Setelah beberapa, setelah beberapa hari atau minggu Terus bulat Ternyata hamil Si Wahyung Yak ini Nah, hamillah si Wahyung Yak ini Hingga ia melahirkan seorang putri yang cantik jelita Nah, kalian tidak sengaja Raja Sunggi Berbangkara ini Dia berburu, sedang berburu lagi Nah, dan dia melihat Nah, dia melihat ada seorang bayi Yang sangat cantik Yang sedang nangis Terus, akhirnya si Raja Sunggi Berbangkara ini Berinisiatif untuk membawanya pulang ke kerajaan Oleh Raja Sunggi Berbangkara Nah, hanya dia diberi nama Dayang Sumbi Tunggu lah dengan cantik Dayang Sumbi ini Karena saking cantiknya dia Jadi banyak raja yang begitu melihatnya itu jatuh hati Dan banyak sekali mereka berada raja yang ingin menemukan hati Dari seorang Dayang Sumbi Nah, akhirnya dengan berinisiatif si Dayang Sumbi ini Dari seorang Dayang Sumbi ini bilang ke ayahnya Raja Sunggi Berbangkara Dia bilang ke ayahnya Bahwa saya ingin menghasilkan diri saja Saya lebih, mungkin lebih nyaman hidup sendiri di dalam hutan Nah, akhirnya si Dayang Sumbi ini pergi Meninggalkan kerajaan Ya, meninggalkan kerajaan menuju ke Hutan Ya, menuju ke hutan Akhirnya di hutan Dia merasa hidup tenang Nah, di dalam hutan Dia itu mempunyai hobi Dia itu menenung Ya, dia suka hobi dengan menenung Dia menenung kain di sana Kalau seragi itu biasanya Kalau ada pekalongan itu membuat batik ya Sama mungkin dengan Dayang Sumbi Ya, Dayang Sumbi suka membuat kain Ya, kalau jauh dulu itu membuat dengan cara menenung Ya, kalian pasti pernah melihat juga atau mendengar terompang Ya, itu namanya terompang Yang buat menenung Yang bunyi Klek, 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 klek Nah, akhirnya Dia merasa tenang Di dalam hutan Dengan setiap hari dia hanya menenung Ya, dia setiap hari hanya menenung Membuat kain Nah, pada suatu hari Nah, dia menjatuhkan salah satu alatnya Dia menjatuhkan salah satu alatnya Yang dimana Dia itu berjadi Apabila yang menemukan seorang laki-laki Dia akan menikahnya Apabila dia Bertemu dengan Atau pengisi yang mengambilnya itu Seorang perempuan Dia angkat jadi saudaranya Nah, ternyata disitu Ada si Tumang Dan si Tumang ini mengambilkan alat tersebut Diberikanlah si Dayang Sumbi Nah, begitu dikasihkan ke Dayang Sumbi Karena Dayang Sumbi Itu ingin menepati janjinya Nah, akhirnya Dia menikah dengan Si Tumang Ya, si Tumang ini seekor anji Kenapa? Dayang Sumbi ini keberatannya disitu Dia tetapi Dia tidak ingin mengecewakan Dan dia tidak ingin mengingkari Dan dia akhirnya menikah dengan seekor anji Nah, tetapi Ya, tetapi Setiap pada bulan satu purnama Si Tumang ini Ya, jadi disitu Dayang Sumbi itu Merasakan bahwa dia Dengan bertemu dengan seorang Lelaki Yang tampan Yang gagah perkasa Nah, ternyata itu suaminya sendiri Karena si Tumang ini berubah menjadi seorang dewa kembali Nah, setelah itu Nah Ambilah si Dayang Sumbi Tidak lama kemudian Dia akhirnya Melahirkan si Sang Kuryang ini Dia melahirkan Sang Kuryang Dia merawatnya Hingga Remaja Nah, akhirnya Di Sang Kuryang ini Tunggu seba Nah Sang Kuryang ini juga Ternyata Sama Dia mempunyai bakat berburu seperti kakeknya Yaitu Raja Sumbi Perbakara Nah, setelah itu Ya Pada suatu hari Si Sang Kuryang ini Ya Disuruh pergi Berburu oleh Dayang Sumbi Karena Dayang Sumbi pada waktu itu Ingin atau sedang Mengidam-idamkan Hati seekor rusak Pergilah Sang Kuryang Ke dalam hutan Bersama si Tumang Nah Tetapi Disini Si Sang Kuryang itu Tidak tahu bahwa Si Tumang ini adalah Ayahnya si Sang Kuryang Nah Pergilah Si Tumang Menemani Sang Kuryang Berburu di dalam hutan Nah Begitu sampai di dalam hutan Ternyata hari itu Dia tidak mendapatkan apa-apa Karena susah sekali waktu itu Tidak ada sekelebatan Rusak yang lewat Nah Pada saat itu Si kakek Si neneknya Sang Kuryang Si Wahyung yang ini Yang Sedang menjalin hukuman Yang di Untuk menjadi seekor babi Itu lewat Nah Disitu Sang Kuryang Menyuruh si Tumang Untuk mengejar Si babi Akhirnya Nah Si Dayang Sumbi ini Dia bertanya Si Tumang mana kok Belangat di atas Nah Disitu Dayang Sumbi sudah jelidah Kok kenapa Si Tumang tidak ada Tidak pulang warang dengan Sang Kuryang Dan dia tahu ternyata Si Tumang ini Mati Nah Hatinya ini dikasihkan ke Si Si Dayang Sumbi Nah disitu Akhirnya Dayang Sumbi marah Ya Dayang Sumbi marah Dia merukakan Kepada anaknya sendiri Ya Bahwa yang dia bunuh adalah ayahnya Tetapi Dia tidak bilang Nah Nah akhirnya disitu Dayang Sumbi marah Dia itu Mengambil sendok nasi Ya Dia berpulah ke Si Sang Kuryang Nah disitu Sang Kuryang ketakutan Ya Sang Kuryang ketakutan Dia terlari terbirit-birit Hingga menyinggalkan rumah Akhirnya dia Pergi kembara Dan dia belajar Dia belajar ilmu-ilmu itu Sampai akhirnya dia terbarat lagi Dia tidak sengaja Nah melihat Seorang Perempuan yang cantik sekali Ya Seorang perempuan yang sangat cantik sekali Ya Ya itu si Dayang Sumbi Ya Karena Dayang Sumbi ini mungkin Keputusan seorang Dewi Dan dia hanya memakan sayur-sayuran Sehingga dia terjaga mungkin dari kulitnya Semuanya itu terjaga Dia selalu awet muda Dia selalu awet muda Disitulah Si Sang Kuryang terpikta Tuh ada perempuan cantik Dia berkenalan Berkenalan Bahwa dia Ini adalah seorang Perempuan namanya Dayang Sumbi Nah disitu akhirnya dia Berasa kasmaran Sekarang kasmaran dia Satu cinta Dengan si Dayang Sumbi Perjaga malah mereka Belum tahu bahwa mereka ini Anak dan ibu Nah pada suatu hari Waktu itu Sang Kuryang sedang bersandar Di Dayang Sumbi Tidak sengaja Dayang Sumbi Melihat luka yang ada di kepalanya Yang dulu diketok Menggunakan centong nasi Pada saat itu Dayang Sumbi menyadari Ini luka Ini seperti dulu Anak saya Waktu saya ketok Menggunakan centong nasi Nah disitulah Dayang Sumbi mulai Suri ke dia Ternyata tanya Dia bertanya Tanya Nah Akhirnya dia mengetahui Identitas dari Sang Kuryang tersebut Bahwa Sang Kuryang ini Adalah anaknya sendiri Nah disitu Karena Sang Kuryang sudah jatuh cinta Dengan Dayang Sumbi Dan Dayang Sumbi juga jatuh cinta Tetapi Dayang Sumbi tahu bahwa Itu anaknya Itu dilarang Akhirnya Si Dayang Sumbi ini Menolak Ya karena diajak menikah oleh Sang Kuryang Karena Sang Kuryang itu Dia serius Dia ingin menikahi Si Dayang Sumbi Nah akhirnya Dayang Sumbi menolak Tetapi Sang Kuryang Oh ingin menikahinya Nah Tetapi karena dia tahu Ya dia tahu bahwa Sang Kuryang ini anaknya Dia memberikan syarat Kalau syarat tersebut bisa tergabungkan Dia mau menikah dengan Sang Kuryang Nah berilah dua syarat Untuk membuat danau dan satu buah perahu Pada waktu satu malam Nah Disitulah terjadi Nah bahwa Di sini Sang Kuryang mengingatkan Ya saya sembuh Nah Sang Kuryang punya semangat sekali Dia langsung memenuhi syaratnya Oke saya laksarakan Nah pada malam itu Sang Kuryang ini Memanggil Para teman-temannya yang lelembut Atau baksa jin Karena dia saksi Nah Dipanggil teman-temannya yang lelembut ini Atau para jin ini Untuk datang membantu Membuahkan danau dan perahu Nah akhirnya Disitu Si Dewan Sumpah bingung Gimana caranya Agar Sang Kuryang negal Dia punya cara Dia mau memukul-mukul lesung Ya Kalau orang umumkan lesung untuk Ya padi bisa menjadi beras Itu memukul Dia memukul lesung Ya Sambil bahkan jerawat Nah Kepulauan asap tersebut Kepulauan asap tersebut Sudah mulai menggubung Di atas Terus Suara dari lesung ini Membangunkan Seekor ayam Nah Disitulah ayam-ayam Mulai berkokok Yang jatuh Nah ayam-ayam ini berkokok Para lelembut ini takut Bahwa hari sudah Menjelang lagi Sudah menjelang fajar Sudah menjelang fajar Akhirnya para lelembut ini Para jin ini Dia ketakutan Dia langsung pada masuk Ke dalam tangan Nah Disitulah Si Sang Kuryang marah Nah disitu Sang Kuryang marah Ya Yang bagi para jin itu Tapi mereka tidak Karena mereka takut Nah akhirnya Si Sang Kuryang marah Ditendonglah Perahu yang belum jadi ini Karena tinggal perahunya saja ya Nah Ditendonglah Sampai Terlengkup Sampai dia jatuh Dan terlengkup Nah